Tili-tili bom, zakroy glasa skorye Kto tak hudit za okno, istunjitsa v dveri Dan kalo kita eksplor, cuma beberapa menit doang Dorasi yang bisa gua dapet, jadi Gua ngdengar sesuatu di belakang Gua kayaknya ngdengar sesuatu Apaan ya? Hei, what's up guys enemy Balik lagi bareng gue Davi Dan pada malam hari ini temen-temen Gua sedang berada di daerah Rajek, Kabupaten Tanggrang coy Dan di hadapan gue saat ini ada sebuah rumah kosong Yang sudah terbengkalai kurang lebih 10 tahunan lamanya Rumahnya gak terlalu besar Tapi rumah ini memiliki kisah dan sejarah yang cukup menarik perhatian gua men Dulunya pemilik rumah ini adalah seorang wanita bernama Mayang Mayang ini adalah seorang wanita simpanan dari seorang laki-laki yang sudah beristri Ya mungkin sekarang ini bahasa kerennya adalah pelakor kali ya Dari laki-laki ini Mayang dibelikan sebuah rumah Bahkan Mayang juga dimodali usaha peternakan ayam Jadi katanya di belakang rumah ini ada sebuah bangunan yang disinyalir katanya itu dijadikan kandang ayam atau peternakan ayam oleh Mayang Nah sampai suatu ketika saat laki-lakinya datang ke rumah ini Mayang dipergoki sedang bersama pria lain di kamarnya Akhirnya terjadi keributan Dan sejak saat itu, seminggu kemudian Mayang ditemukan tewas dalam kamarnya Masih menjadi misteri kenapa Mayang bisa sampai tewas Entah mungkin karena dibunuh atau juga karena bunuh diri By the way, waktu sekarang menunjukkan jam 23.54 Hampir jam 12 malam Oke, kita mulai telusuri dari depan Wow, sebelah sini Gue melihat ada satu pohon Serem banget ini pohon ya Oke Kita mulai masuk dari pintu depan ini cuy Tunggu-tunggu sudah hancur banget ya Ya info-infonya gue dengar sih sekitar 10 tahunan terbengkalai cuy Assalamualaikum Oke Ini mungkin bagian ruang tamu gitu teman-teman Ya udah gak ada perabotan dan barang-barang Jadi kayak ngeblong aja Kita langsung menuju ke arah kamar Ini bagian kamar Gue gak tau ini kamar Mayang atau bukan Informasinya Mayang ditemukan tewas di dalam kamarnya Tapi gue juga gak tau kamarnya yang mana Kita menuju ke ruang tengah Assalamualaikum Oke, sebelah sini ada satu kamar Kamarnya udah hancur Bahkan udah gak ada jendelanya men Dan di kamar ini ada toilet Mungkin ini kamar Mayang Pilih gue kamar ini jadikan kamar utama nih Gila Dasarnya aja udah Gobrok begini Wow Kotor banget Sepertinya ini kamar Mayang men Bisa jadi Bisa jadi Di kamar ini Mayang ditemukan Dalam keadaan sudah tidak bernyawa Oke Ini Sebelah sana ada Ruangan lagi Sebelah sini juga ada ruang ke belakang Mungkin ke arah dapur Coba kita cek sini dulu Assalamualaikum Wow Ada kamar lagi disini men Lantainya tuh udah kayak ngejeblos gitu loh Tuh keramik-keramiknya Karah ya Dan di ruangan yang ini Kita langsung bisa tembus keluar Karena ada pintu juga disini Wow Oke langsung ke arah belakang kebun Oke lah Masuk lagi ke dalam Jadi informasi yang gue denger Di belakang rumah ini Ada satu bangunan yang dijadikan Kayak Tempat beternak ayam gitu mungkin Nanti kita ke belakang Assalamualaikum Oke ini bagian dapurnya nih Ini gue bete sih Karena bawahnya tuh lantainya begini tuh Udah bobrok gini Lantainya Eh Ini apaan Aduh Ini punya mayang bukan nih Ini latar lagi kebawah Aduh Sorry ya mayang Gue gak ada maksud kurang ajar Megang-megang Ya itulah pokoknya Oke Lanjut lagi eksplorasinya Kita sekarang menuju ke arah Dapur Atau mungkin toilet Assalamualaikum Oke sebelah sini dapur Ini bagian toiletnya nih Wih ada masih Masih ada baju-baju yang digantung Kayak kaos Ada celana juga Dan ada handuk kecil Oke Sebelah sini apaan nih Ada pintu lagi nih Ke arah belakang Wah Wah ini juga toilet ya Lumayan banyak toilet disini Dan ada pintu Langsung tembus ke arah belakang Oke Di belakang sini cuma ada kebun-kebun Waduh Aksesnya begini dong Informasinya kan ada di belakang ya Bagian bangunan Bekas kandang ayamnya Laut mana ya Anjir Ini udah semak-semak bluker Ya ternyata rumah mayang ini Gak terlalu besar men Dan kalau kita eksplor Cuma beberapa menit doang Durasi yang bisa gue dapet Jadi Gue ngadeng sesuatu di belakang Gue kayak ngadeng sesuatu Apaan ya Buah jatuh kali ya Oke lah Lanjut lagi eksplorasinya Gue mau cari bangunan yang katanya Dijadikan Kandang ayam Rumahnya gak terlalu besar men Jadi Durasi yang gue dapet pun Gak terlalu panjang Jadi gue lanjut aja ke belakang Oke Ini dia nih bangunannya Oh disini Ada kayak got gitu Aduh Geli gak sih gue ngeliatnya Ih Kok Gotnya kok C Ini airnya warna kuning ya Ih Bismillahirrahmanirrahim Oke Wow disini udah banyak banget Pohon-pohon bambu men Oke ini dia bangunannya Astagfirullah Toke Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ya ini dia bangunan yang Dijadikan kandang ayam oleh Mayang Gokil ya Mayang seorang wanita simpanan Yang dimodali Usaha berupa peternakan ayam Tapi sayangnya Mayangnya Malah Kegep selingkuh men Sakit hati banget ya Gue kalau jadi cowoknya sih ya sakit hati sih Wih Oh banyak lawar Oh Di atas ini nih Tuh Banyak lawar yang gantung Disini Disini jadikan kandang walawar Tuh He Cuma ruangan ngeblong kayak begini doang Dan ada satu tangga disini Oh Ini dulunya disini ada tangga nih Tuh Gue ngeliat ada bekas tangga Naik ke atas Berarti sebelah sininya nih Ada loteng nih Tapi tangganya udah rubuh Aduh Sayang banget ya Mayang Mayang udah dimodalin Sama cowok lo Ya kan Sama suami orang Dimodalin rumah Dimodalin usaha Tapi lo malah selingkuh Aduh sayang banget Oke lah Ya rumahnya gak terlalu besar Dan ternyata kandang ayamnya pun Gak terlalu besar Cuma ada satu bangunan ngeblong Kayak begitu doang Yaudah gue mau baliknya ke depan Dan gue akhirnya eksplorasi gue Cukup sampai disini cuy Oke teman-teman Makasih udah nonton video gue Buat kalian suka sama video ini Jangan lupa untuk klik like dan share Dan buat teman-teman yang baru Berkunjung di Pucin TV Gue minta support kalian Dan jangan lupa subscribe Supaya jangan lupa berkembang Dan terus menghibur So, akhirnya kata Nama gue Dami dari Kabupaten Tanggurang Salam Goshan Bisa Sub indo by broth3rmax